Halo bosku, bertemu lagi bersama Fosan Harbi di video kali ini saya akan mereview cat dasar dari Mowilek bosku banyak sekali informasi yang akan saya sampaikan, baik tentang kemasan cara penggunaan dan juga keunggulan dari cat dasar Mowilek ini bosku video sebelumnya kita sudah mereview cat dasar dari Jotun bosku jika anda ingin menonton silahkan aja cari di channel Fosan Harbi atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ini bosku oke langsung aja kita review cat dasar dari Mowilek bosku, cat dasar dari Mowilek ini ada 2 jenis bosku, nah yang pertama UCT, undercoat tembok yang kedua adalah cat dasar WSWB atau wall shiller cat dasar dari Mowilek ini bosku mempunyai perbedaan masing-masing cat dasarnya nah untuk kemasan dari cat dasar Mowilek isi bersihnya 2,5 liter bosku cat dasar Mowilek adalah rangkaian cat dasar yang sangat diperlukan sebagai lapisan persiapan untuk mendapatkan hasil pengecatan akhir yang sempurna pengecatan akhir tanpa lapisan persiapan yang baik dapat menyebabkan masalah seperti daya lekat kehalusan permukaan warna yang tidak merata daya tutup dan ketahanan cat akhir nah untuk cara penggunaannya anda bisa membersihkan permukaan dinding terlebih dahulu dari kotoran jamur dan juga lumut cara penggunaan selanjutnya adalah aduk cat secara merata sebelum digunakan apabila perlu pengenceran gunakan air bersih antara 5-10% bosku selalu tutup kemasan dengan rapat setelah digunakan untuk cat dasar UCT atau undercoat tembok adalah cat dasar yang digunakan apabila belum memiliki cat lapis atau dinding yang baru selesai diaci bosku ini bahannya lebih kental bosku sedangkan cat dasar WSWB atau wall sealer cat dasar ini digunakan untuk permukaan dinding yang sudah mempunyai cat lapis atau cat lama ini bahan dasarnya lebih encer bosku atau lebih cair tadi dua cat dasar dari mawilek bosku jadi mempunyai dua perbedaan yang pertama untuk cat dasar UCT atau undercoat tembok digunakan ketika dinding atau permukaan belum dilapisi dengan cat nah sedangkan untuk WSWB atau wall sealer ini digunakan untuk dinding atau permukaan yang sudah ada catnya atau cat lamanya oke bosku nanti kita akan membuat video bagaimana cara mencampur cat dasar yang baik dan benar dan juga nanti kita akan membuat video bagaimana mengaplikasikan cat dasar di dinding baik itu yang UCT maupun yang WSWB oke itu tadi review cat dasar dari mawilek terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir semoga video ini bermanfaat untuk Anda nah jika Anda ingin melihat video terbaru dari Fosan Harbi jangan lupa subscribe channel Fosan Harbi nyalakan loncengnya like share and comment channel Fosan Harbi oke bosku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax